Salam Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Komang Suwardike, calon Guru Penggerak Angkatan ke-7 dari SMA Tarunama Darah, Buleleng, Provinsi Bali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas koneksi antarmateri yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada pun dasar pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah bahwa pendidikan itu adalah menuntun, menuntun murid untuk bisa mencapai keselamatan dalam hidupnya dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar yang kedua yaitu kodrat anak untuk bermain, jadi kita sebagai seorang guru dalam pembelajaran bisa juga untuk memberikan permainan seperti game dalam bentuk aplikasi kahot. Yang ketiga yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Bukan lagi guru yang memiliki banyak peran dalam pembelajaran, tetapi guru berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu siswa bukan tabula rasa, jadi siswa bukan dianggap sebagai kertas kosong, tetapi siswa adalah kertas buram yang nantinya ditebalkan oleh gurunya. Yang kelima yaitu budi pekerti, yaitu pendidikan menuntun agar siswa memiliki budi pekerti. Yang keenam yaitu bahwa guru dianggap sebagai petani, fungsi petani adalah merawat, memupuk, menyirami tanamannya sampai nantinya tanaman tersebut berbuah dengan banyak. Begitu juga guru, guru harus menuntun peserta didiknya supaya nanti peserta didik tersebut dapat mencapai tujuan dalam hidupnya. Adapun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari mundur 1.1, yaitu yang pertama adalah semua murid bisa menguasai mata pelajaran saya. Jadi, saya menganggap bahwa semua murid dalam kelas itu bisa menguasai mata pelajaran yang saya ampu. Yang kedua, yaitu belum menyadari makna menuntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, di sini yang nomor dua ini masih berfokus pada penuntasan kurikulum di dalam suatu pembelajaran. Belum memaknai apa sebenarnya arti menuntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa sampai siswa tersebut menemukan potensinya untuk keselamatan hidupnya nanti. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama yaitu menyadari bahwa setiap siswa memiliki potensi-potensi yang berbeda. Jadi, tidak semua siswa memiliki potensi yang sama. Potensi-potensi yang dimiliki inilah yang harus kita petakan. Yang kedua, yaitu guru bertugas menuntun murid, bukan menuntut murid. Yang ketiga, yaitu siswa dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mempelajari pentingnya menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam. Dalam hal ini adalah potensi yang dimiliki oleh siswa dan juga kodrat jaman, yaitu kemampuan yang dimiliki sesuai dengan abad 2.1. Padahal yang dapat segera, saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran kiajar Dewantara. Yang pertama, yaitu dalam suatu pembelajaran selalu mengajak siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah selesai kegiatan. Ini mencerminkan bahwa siswa nantinya akan memiliki etika dan budi pekerti yang lukur. Yang kedua, yaitu dalam pembelajaran, saya berusaha untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dengan membuat sesi game, yaitu menggunakan game kahot. Yang ketiga, yaitu memberikan keleluasaan murid dalam berpendapat. Jadi, setiap siswa berhak untuk berpendapat tidak untuk dibatasi. Sehingga mereka akan terbiasa dalam mengeluarkan ide-idenya. Yang keempat, yaitu melakukan refleksi dan menanyakan kendala yang dihadapi oleh siswa. Jadi, nomor empat ini di akhir pembelajaran, selain kita mengajak murid untuk melakukan kesimpulan, juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya berikan. Dan juga menanyakan kendala apa yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Demikian, Bapak Ibu Guru hebat yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Salam Guru Penggerak, Bergerak, Tergerak, dan Menggerakkan.